Di tengah perpanjangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang saat ini menjadi level 4 yang digagas pemerintah pusat, Forum Persadaraan Bangsa Indonesia atau FPBI Kota Pekalongan menyalurkan bantuan beras dari Lim Sunjai untuk janda tua yang ada di Kelurahan Badengan, Kamis 22 Juli. Dengan moto, bersatu dalam keberagaman, Forum Persadaraan Bangsa Indonesia berusaha hadir untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan. Uki, anggota FPBI Kota Pekalongan menjelaskan, saat ini FPBI membagikan 30 kantong beras kepada janda tua yang ada di wilayah Kelurahan Badengan. Dirinya berharap meskipun bantuan yang nilainya tidak besar ini dapat meringankan beban hidup mereka, apalagi saat ini dalam masa PPKM. Selain itu, FPBI ke depan diharapkan dapat membantu masyarakat semua etnis yang membutuhkan. Untuk FPBI hari ini kita membagikan 30 kantong beras untuk sasaran kita janda-janda yang sudah lanjut usia dan mereka banyak tanggungan. Semoga dengan bantuan ini bisa meringankan adanya PPKM. Untuk bantuan kita juga difasilitasi oleh teman kita, Lim Sunce, yang juga memberikan spot, juga bantuan juga untuk acara ini. Hal senada juga diungkapkan Maya, anggota FPBI Kota Pekalongan, bahwa keberadaan FPBI harapannya dapat berbagi kepada masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Alhamdulillah FPBI bisa eksis berbagi dengan masyarakat dan sore hari ini kita berada di Badengan. Kita berharap semoga FPBI bisa selalu bermanfaat untuk masyarakat luas. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.